Hai guys, kali ini kita bincang jika pertukaran Ketua Menteri Sabah berlaku sama ada siapakah yang menjadi bergegar sekuat-kuatnya dan antara nama yang disebut-sebut dalam kumpulan JRS ini yang akan menjadi Ketua Menteri ialah paling menunjuk Datuk Salih Said Kruak mantan Ketua Menteri yang juga Menteri Pesekutuan dan selain daripada itu beliau juga mempunyai satu pengalaman yang luas di dalam bidang politik dan sudah pastinya beliau mampu untuk menggalas jawatan Ketua Menteri dan selepas itu Dr. J. Prikitingan yang memang berangan-angan untuk menjadi Ketua Menteri sejak tahun 1994 lagi yang mana beliau adalah seorang yang bertanggung jawab ke atas runtuhnya PBS pada ketika itu dan Datuk Dr. Maximus Angkli ini seorang yang berkelebar dalam PBS beliau adalah Presiden PBS yang menyambung legasi politik perjuangan rakyat daripada Datuk Josip Airing Ketingan sejak tahun 1985 lagi dan tentunya lah Datuk Bomo Ketaradin pengurusi UMNO Negeri yang memang pun disebut sebagai Ketua Menteri pada mulanya sejak penubuhan GRS sehingga ramai penyukung beliau marah dan mengakibatkan pecah meja cermin meja di Sutrabah dan sudah pastinya inilah peluang beliau untuk menjadi Ketua Menteri dan yakin bahawa yakin boleh katanya selain daripada itu Datuk Mas Sidi Manjun seorang mantan setiausaha tetap di Kementerian Kebedaan suatu ketiga dulu seorang peguam juga mempunyai potensi besar dalam meneraju negeri Sabah dan gandingan mereka juga telah dilihat seperti sudah tersusun tetapi belum dimuktamad entah jadi atau tidak kita tunggulah keputusannya dan kita tinggulah apa kejadiannya seperti dilihat Bomo Ketar dengan Maximus ini menjadi satu takat tegi politik sementara Datuk Salih pula akan bergandingan dengan Dr. Maximus kita lihat dan kita tunggu cerita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.